Intro Kita masuk ke segmen cara sehat Di segmen kali ini kita akan berbagi informasi Penanganan di rumah untuk mengatasi nyeri pinggang Intro Nah ini siapa nih yang jadi? Kita swit dulu deh Oh iya oke Pas banget Tadi kan aku lagi sakit pinggang Silahkan dok Mas Budi Ini teman saya kan tadi sakit pinggang nih Nah ini bagaimana nih penanganan di rumah Untuk mengatasi sakit pinggang Nyeri pinggang Oke baik Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan di rumah Salah satunya adalah Pertama adalah kita posisikan Ketika pasien atau orang yang menderita nyeri pinggang itu Dalam tempat tidur yang rata Oke Seperti ini Dengan posisi telungkup Betul dok Kenapa posisi telungkup? Supaya tulang belakang berada di atas Sehingga ketika tulang belakang berada di atas Tekanan pada tulang belakang atau pada pinggang berkurang dok jadinya Dan untuk posisi kepalanya apakah seperti ini disanggah dengan dua tangan atau Bisa juga kita lakukan lebih nyaman ya dok mungkin Nah seperti ini kepalanya rebahan dok Nah seperti ini Oke jadi seperti ini yang benar ya Betul itu untuk yang langkah pertama Langkah berikutnya kita juga bisa berikan juga dengan ice pack atau kompres dingin Kompres S ya Betul contohnya seperti ini dok Nah kita berikan pada pinggangnya Seperti ini dengan waktu 15 menit Oke ini bisa langsung menyentuh kulit atau menggunakan tetap dengan baju? Kita lakukan adalah kita berikan ice pack atau di rumah mungkin bisa dilakukan dengan ice batu Dimasukkan dalam plastik kemudian dilapisi kain tipis Oke Ini keputusan enak loh nih Nyaman ya dok? Nyaman banget Gimana dok? Enak rasanya? Dalam waktu 15 menit ya dok? 15 menit 15 menit fungsinya adalah untuk mengurangi inflamasi atau peradangan Oke jadi bisa untuk menghilangkan merah juga kemudian nyeri juga ya Betul dok Iya kemudian selain menggunakan ice pack apa lagi nih mas? Nah langkah berikutnya setelah ice pack kita sudah berikan Kita bisa juga untuk mengurangi tekanan pada pinggang atau nyeri pinggangnya Kita bisa mengurangi korset ya dok ya? Iya Nah seperti ini kita pakaikan disini Oke ya Nah dok bagaimana dok cara menggunakan korset yang benar? Jadi korset ini Jadi ini bukan buat bikin langsing ya? Nah tapi secara tidak langsung akan membuat bikin langsing Bisa bikin langsing ya? Bisa bikin langsing juga? Iya Jadi korset ini kita gunakan untuk menopang tulang belakang kita Jadi ketika kita menggunakan korset seperti ini Korset yang untuk penanganan nyeri pinggang ini berbeda dengan korset langsing ya Jadi korsetnya ada, maaf, ada bantalannya, ada besinya Ada besinya di kanan kiri tulang belakang ini Jadi fungsinya sebagai penopang Nah ini diletakkan pada daerah pinggang Kemudian digunakan pada saat kita berdiri atau berjalan saat posisi melawan gravitasi Bukan pada saat berbaring Dok, kalau di rumah itu kan biasanya tidak ada korset Nah apa nih pengganti korset? Biasanya pasien-pasien saya apakah punya setagen atau tidak? Setagen itu yang zaman dulu Pakai setagen dok Jadi bisa pakai setagen ya? Bisa, bisa Nah kemudian kan tadi katanya terlengkup di atas tempat tidur Nah tempat tidur yang rata Nah andai kata misalnya tidak ada tempat tidur yang memadari Tapi di lantai, ini boleh gak dok? Boleh, tapi dialasin ada alas tipis ya Semacam matras tipis Karena kalau misalnya terlalu keras juga akan membuat tidak nyaman Akan sakit pada tubuh ya Bed cover? Iya bed cover boleh atau karpet-karpet boleh Yang penting rata dan jangan terlalu empuk juga sebenarnya Nah jangan terlalu empuk, jangan terlalu keras Nah dokter Ziki, dok kalau misalnya setelah mendapatkan penanganan di rumah Nah selanjutnya apa nih yang dapat dilakukan oleh pasien? Yang pasti kita harus segera periksakan ya Ini masuk nyeri punggung bawah yang jenis apa Karena dari situlah nanti akan terkait dengan terapinya Apakah dengan fisioterapi saja, apa kombinasi dengan obat Atau bisa dengan modifikasi gaya hidup, posisi diperbaiki segala macam ya Perlu pakai korset atau tidak Dan yang paling penting apakah ini perlu operasi atau tidak Tapi pada kenyataannya saraf kejepit ini ya Saraf kejepit nggak semuanya dioperasi kok Bahkan kalau saya akan melihat gimana caranya supaya tidak dioperasi Karena ada kriteria untuk operasi ya Yang pertama adalah nyerinya semakin bertambah Istilahnya sangat-sangat nyeri Yang kedua mulai terjadi kelumpuhan Yang ketiga ada gangguan buang air kecil atau buang air besar Kalau ada tiga ini baru kita indikasi operasi Cuma kalau halnya nyeri, hilang timbul, nyeri, hilang timbul Biasanya kita usahakan dengan cara yang lain dulu Jadi jangan terlalu takut Dengan awal datik sini ini harusnya penanganannya akan lebih tepat Dan harusnya malah mungkin lebih cepat sembuh harusnya ya Dan lebih penting adalah dicari tahu apa nih penyebabnya Oke Dan wah dok ini saking serunya ya Nggak terasa nih Satu jam kita sudah membahas semua hal ini Dan terima kasih kepada dokter Ziki, dokter Rita, dan mas Budi Terima kasih juga sudah menolong saya tadi ya Udah enak dok? Oh udah enakan Tapi kayaknya saya masih mau terusin paket tadi kompresingin ya Enak banget soalnya Paket stakin dok Oke Oke Saatnya kami pamit undur diri Tapi jangan khawatir dok Kita akan tetap kembali Stin sampai Jumat di iHudup Sehat Jam 1 sampai jam 2 siang Jangan sampai ketinggalan info-info menarik Mengenai kesehatan lainnya Dan Anda bisa saksikan iHudup Sehat Dan program unggulan TV One lainnya Di TV One Connect Dengan cara mengunduh TV One Connect Di App Store atau Play Store Dan saatnya kita berdua pamit semua Saya dokter Haikal Saya dokter Vito Damai Ingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga Oleh karena itu mulai saat ini Ayo hidup sehat Stay healthy and be awesome Terima kasih telah menonton!